Puluhan lansia di Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang tadi menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Puskesmas Tidup Jampe Timur Kabupaten Karawang. Tidak seperti biasanya, warga yang menjalani vaksinasi kali ini mendapatkan paket sembako dari tenaga medis COVID-19, terutama bagi para lansia yang menjalani vaksinasi. Pemberian paket sembako ini khusus diberikan kepada lansia yang ikut peduli program pemerintah dalam melakukan suntik vaksin pada bulan Suci Ramadhan. Paket sembako berupa beras minyak sayur dan bahan pokok lainnya ini hanya diberikan pada momen tertentu saja, seperti pada bulan Suci Ramadhan oleh petugas COVID-19. Proses vaksinasi terhadap lansia ini akan terus dikebut oleh pemerintah Karawang sebagai upaya penjagaan penyebaran virus corona. Kita juga inilah memotivasi mereka juga, jadi memang kesadaran mereka perlu ditunjang ya. Salah satunya kita memotivasi jalan pemerintah semakin. Ini juga dari donator dari kondisi, Alhamdulillah sudah ikut berpartisipasi dalam maya untuk meningkatkan capupan COVID-19, vaksinasi COVID-19 untuk bansia. Alhamdulillah dapat bantuan 50 pemerintah semakin. Hingga saat ini, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Karawang mencapai 18.640 kasus, sebanyak 583 orang meninggal dunia, dan 317 orang masih dirawat atau berstatus positif aktif. Kemudian yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Karawang hingga selasa 27 April 2021 mencapai 17.740 orang. May Muna, Badertv Karawang